Kekuatan Kim Jong-un saat gendong Shin Ye-sun tuai tepuk tangan pemain Mr. Queen Mr. Queen belum lama ini merilis video di balik layar dari sebagian proses syuting untuk episode ke-8 Seperti biasa video kali ini didominasi oleh pasangan utama drama seguk tv-an itu yakni Kim Jong-un dan Shin Ye-sun Video dimulai dari adegan dimana Kim So-yong yang diperankan oleh Shin Ye-sun pingsan karena serangan jantung Shin Ye-sun kesulitan berbaring diam saat para aktor lain berteriak dan membuat keributan di sekitarnya Selanjutnya Raja Chol-jung yang diperankan oleh Kim Jong-un harus mengendongnya tetapi membuat kesalahan lucu dalam dialognya Meskipun Kim Jong-un kesulitan mengangkat Shin Ye-sun selama latihan, dia mengangkatnya dengan mudah saat syuting sebenarnya Kekuatan Kim Jong-un itu langsung menuai tepuk tangan dari para pemain dan kru Mr. Queen Sang aktor ganteng terus menunjukkan dedikasinya pada keahlian dan perhatiannya terhadap detail di adegan lain Kim Jong-un menendang seorang pembunuh dan sutradara memujinya dengan mengatakan Kami tidak membutuhkan pemeran pengganti untuk ini Namun aktor tersebut juga bermain-main dengan lawan mainnya Seperti ketika Shin Ye-sun membuat lelucon dan Kim Jong-un mengatakan padanya bahwa dia harus berimprovisasi ke dalam adegan Namun ketika Shin Ye-sun mencobanya, Kim Jong-un justru menambahkan eklipnya sendiri dan membuat sang aktris cantik tertawa Kemudian Shin Ye-sun berlatih melempar panci ke kepalanya dan menertawakan wajah Kim Jong-un saat sutradara meyakinkan mereka bahwa penyangga itu aman Dalam beberapa klip yang belum pernah dirilis sebelumnya, Shin Ye-sun berlatih berlari di jembatan dan masuk ke air menghindari perlengkapan lampu set saat dia melakukannya Ketika berlatih adegan, Kim Jong-un menginjak kakinya dan Shin Ye-sun mengelak saat dia mencoba bercanda lagi Dalam adegan lain, Shin Ye-sun danesulina dibaksa untuk melotot karena Kim Jong-un membutuhkan waktu lama untuk berjalan tertati-tati Membuat kedua aktris itu tertawa terbahak-bahak segera setelah sutradara berkata-kat Terima kasih telah menonton!